Ini ada di daerah pegunungan, sekali lagi ini bisa dikatakan berada di lereng gunung Cuming, tapi masuk wilayah Kabupaten Wonosobo. Nah ini, suasana kampungnya kurang lebih semacam ini. Dilihat sekarang ini adalah yang udah berdiri atau udah naik ke atas. Tadi kita udah lihat proses pengasapan atau proses penaikan balon ke udara, ini sekarang sebagian udah ada yang naik. Dan sekali lagi, ini aturan yang baru, balon-balon tidak boleh dilepas, jadi kita pake tali semacam ini. Jadi kalau misalkan udah ada ketinggian kurang lebih sekitar 100 meter, jadi dia akan bertahan di situ. Saudara, dari segi fabrik dari Sido Mulya, ditunggu temannya di depan. Assalamualaikum, jadi pagi ini saya akan coba melakukan perjalanan menuju ke Wonosobo. Kita mau coba melihat pakelaran Akbar Festival Balon yang diadakan di sekitaran kota Wonosobo. Ini bisa dikatakan kayak semacam, apa ya, tapedokia atau apa ya, yang ada di Jawa gitu. Jadi nanti kita akan lihat festival balon-balon yang penuh seni gitu, yang berada di daerah ketinggian di daerah Wonosobo sana. Kalau teman-teman yang lain juga udah pernah lihat seperti apa balon yang ada di Turki, mungkin hampir mirip. Cuman kalau yang di sini, itu balonnya tidak bisa dinaiki orang. Hanya sekedar diberi kayak semacam api gitu, kemudian dia bisa terbang. Dan ramai gitu, banyak gitu. Nah di situ, untuk balonnya itu nggak sebesar yang ada di Turki. Jadi kita kalau misalkan kesana, lihatnya hanya lihat balon yang mengudara, tanpa ada awaknya atau tanpa ada orangnya atau gitu kira-kira. Ini agak malam, saya sengaja berangkat dari rumah perkiraan. Ini sekitar jam setengah 4 pagi. Jadi kalau kita lihat, saya membukakan pintu. Ini kira-kira semacam ini. Ini masih sepi sekali, karena ini masih pagi setengah 4. Nah, nanti perkiraan perjalanan saya untuk sampai ke sana itu menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Jadi kalau misalkan sekarang ini jam 4 mungkin nanti saya berangkat, 5-6 di sampai sana. Mudah-mudahan ya, kalau nggak ada halangan, sekitar jam 6 udah sampai sana. Ceritanya kemarin saya udah sampai sana, dan ternyata saya kesiangan. Saya berangkatnya dari sini sekitar jam 8 pagi, sampai sana udah jam 10-an. Jadi udah selesai. Nah, ini mudah-mudahan nanti pagi ini kita akan ketemu acaranya atau melihat secara langsung pakelaran festival balon yang ada di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, itu terus bisa saya. Oke, ini kita jadi jalan malam-malam ini melewati jalanan kampung. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan sama. Nah, ini masih pagi setengah 4 kita berangkat dari rumah. Padahal sebetulnya jam-jam segitu tuh waktunya. Orang tidur nyenyak ya, biasanya. Tapi ini saya mau coba ngejar momen-momen tuh. Mudah-mudahan tidak meleset lagi. Kayak kemarin kita berangkat. Sampai sana ternyata meleset. Waktunya udah selesai. Jadi nggak bisa lihat suasana acara. Talon tersebut. Oke, ini kita udah sampai Parakan. Jadi tadi barusan istirahat di Masjid Parakan. Terus kita mau lanjut jalan lagi. Oke, ini akhirnya kita udah sampai di daerah Kali Kajar. Kali Kajar masuk Kabupaten Konosobo, Jawa Tengah. Ini luar biasa. Mereka yang ingin mendatangi acara festival pastinya. Udah mulai rame. Ini padahal jam setengah 6 pagi. Jadi mereka yang ingin mendatangi ke tempat sini Biasanya Nginap terlebih dahulu disini Supaya mendapatkan momen yang lebih bagus gitu. Maksudnya Nggak kelewat. Kalau kita jalan jauh Dari Luar daerah misalkan ya Terus kita Datang ke sini Udah kelewat jam-jam 8 gitu Udah nggak dapatkan momen lagi. Jadi kira-kira semacam ini Suasana kampungnya. Kita mau cari tempat pagi yang dimukul. Oh Pak Untuk festival balon Ini tadi padirnya ambil kiri Oh kiri ya Oh berarti nanti jalan kaki 1 kilo Oh Berarti kita jalan 1 kilo Punti Pak Parkirnya Punti Parkir Mungkin Mbak Basmawan Mungkin puter mikor Jadi sangi Belakangnya Mobil ini tuh Oh oke Siap-siap capai Oke akhirnya kita udah sampai di desa Apa namanya itu Pokoknya yang masuk wilayah Wonosobo Nanti kita coba tanyakan Yang disini ini biasa dipakai untuk acara festival balon Ya jadi ini nama kampungnya kampung kembaran Kembaran ya bu Kembaran Oke kembaran Jadi ini kampungnya kampung kembaran Ini kita bisa lihat keramaian warga yang akan mendatangi festival balon Jadi ini baru jam 5.48 Ya 5.48 hampir jam 6 dan suasananya udah rame Jadi tadi banyak juga yang pake motor, pake mobil Ini mungkin bisa dikatakan di tengah-tengah kampungnya di pusat kampung ini Nih, kalau kita melihat nih Rame sekali mereka berdatangan untuk menyambikan festival balon yang ada di sekitaran sini Oke kita udah nyampe di lapangannya Dan disini nantinya yang akan digunakan untuk festival balon Tapi sementara ini kalau kita lihat masih bersiapan Jadi momen ini jarang sekali kita dapatkan ini hanya setahun sekali diadakan di sekitar Kabupaten Wonosobo Kita mau lihat sedikit Padahal ini masih pagi sekitar jam 6 Tapi mereka udah pada anusias duduk di tempat yang udah disediakan untuk menyaksikan balon nantinya Oke kita mendekat ke sana Nih, jadi persiapannya kurang lebih semacam ini Ini kalau misalkan kita datangnya agak siang sedikit Misalkan jam 7 atau jam 8 Momennya udah kelewat Jadi untuk sementara ini kalau kita lihat Masih persiapan Nanti puncaknya itu perkiraan sekitar jam 7 Nah ini lapangannya Kemudian di sekitaran 8 bisa lihat ada banyak warga yang jualan Kayak semacam makanan kuliner gitu Udah biasa setiap ada keramaian dimana-mana pasti ada kuliner Oke ini kita akan mendekat di sini Ada semacam Apa namanya Yang udah mau digelar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Ini persiapannya Mas, yang itu gunung apa, sumping? Semua masyarakat disini kembang Bisa kembangkan total kecuali Lebih-lebih kepada para pengunjung yang akan dikira Memangkuti area labangan Sebelumnya Mari kita percetan puja dan puji syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Oke jadi nanti Ini tempatnya Bulatan ini nanti dimasukkan ke tempat ini Ya mas ya Jadi proses penabrangannya gimana? Oh disiasap Terus yang ini nanti dimasukkan Dikerupungkan gitu ya Kalau tingginya berapa mas? Tingginya mas? Tinggi dari balon ini Perkiraan 25 meter Balon diameternya Lebarnya Diameter kurang tahu Jadi ini tingginya Kalau nggak salah kurang lebih 25 meter Dan Mengajarkan kita Kebaikan dan kebecekan Kepada umat Islam Pada umat Allah Oke ini yang sebelah sini Sudah mulai dikelar Sudah mulai Proses Pengembangan mungkin ya Ini mulai proses pengembangan Jadi ternyata Sekali lagi ini terbuat dari Kertas Apa ya Kalau bisa dikatakan Kertas Kertas apa mas? Eh kertas minyak Kertas minyak Terbuat dari Sekali lagi Mohon Tapi kayaknya Kalau pun ada lubang-lubang kecil kayak gini Masih bisa Pemilih sepeda motor Pemilih sepeda motor Vario Nah ini yang disini Ini mulai dipuang Bernomor polisi AA 47 580 Oke Yang Sementara itu Corong 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 untuk apa ini? Corong Corong ini namanya Corong Terus minyak tanah kan Dibuat pemakaran awal Terus pemakaran itu Pakai 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 Ini yang sebelah sana Ada kayak semacam tali dua Ini apa fungsinya ini? Ini talinya itu Tiga untuk Apa namanya? Terima kasih untuk Koordinator dari Promo Wonosari Yang sudah Malah Registrasi ulang Di tempat Sekatria Di tempat Sekretariat Dan juga untuk Koordinator Yang lain Barangkali Hanya belum Registrasi ulang Kami bersilakan Untuk Registrasi ulang Di Tempat Sekretariat Kalau dulu Mungkin dilepas ya Mas ya Jadi Ini Ini Yang Sudah Melegenda Bahkan Mengakal Jahat Oke Jadi ini Proses Pengembangan Sementara ini Yang kita lihat Ini sudah hampir Setengahnya Yang terisi angin Nah nanti Kalau sudah berdiri Baru kita akan melihat Secara utuh Balonnya Ini kita bisa mendekat Caranya Kurang lebih semacam ini Kayak orang Mau masa ya Model ada Tumpunya gitu Jadi Diasapi Dari bawah Selama mungkin Nanti sampai Mengembang Begitu Kira-kira Oke Sekali lagi Kita akan Mau mendekat Menuju ke Balon-balon Yang sudah Mulai naik Termasuk yang Di depan kita Ini Jadi Sekali lagi Ini nanti Diterbangkan Kira-kira Sekitar 100 meter Dari ketinggian Tanah Dan tidak akan Dilepas Waktu dulu Pernah Dilepas Tapi ya Sekarang Sudah ada Aturannya Kalau misalkan Mau menerbangkan Ini berarti Harus Di tali Semacam ini Supaya tidak Supaya tidak Sampai Lepas Jadi khawatirnya Nanti kalau lepas Akan mengganggu Ketertiban Atau kenyamanan Khawatir nyangkut Di piang listrik Kabel listrik Ataupun tempat-tempat Yang umum Begitu Oke Jadi terlihat Dari laporan Tersatu Ada Dari Jelas Yang juga Berhitung Ya HP Perhiasan Yang lebih Berhati-hati Mengingat Penghujung Sekarang Dua Yang tiga Yang lipat Lebih banyak Pada hari Sebelumnya Harga Lebih Lebih Sekarang Arisik Fabrik Arisik Denggulia Ditunggu Temannya Di depan Oke ini Kita mau keluar Dari acara Dan Rupanya Susah sekali Untuk bisa Melewati Dari perah Penghujungan Ini padat sekali Tidak bergerak Ini kalau kita Lihat dari atas Sebelah Cana Dan Penghujungan Teman Yang Gak Tersaidah Dari Tegusari Sudah Di Teman Bangun Jadi ini Kira-kira Di Depan Festival Kita Melihat Ada Pelisan Puskis Mas Kali Kacar Dua Disini Dan Ini Jalan Kurang Lebih Semacam Ini Penuh Dengan Penghujung Jadi Sedikit Saya Melihatkan Suasana Perkampungannya Ini karena Masuk Di Desa Kembaran Masuk Di Desa Kembaran Kejamatan Kali Kacar Kabupaten Monosobo Jawa Tengah Kira-kira Semacam ini Kita Nanti Akan Coba Lihat-lihat Suasana Kampungnya Atau Kita Lihat Seperti Apa Rumah-rumah Warga Yang Ada Disini Jadi Ini Bisa Dikkatan Berada Di Ketinggian Karena Yang Di Seberat Sana Ada Semacam Gunung Namanya Gunung Sumbing Yang Biasa Dipakai Untuk Event Kayak Semacam Tanjat Gunung Sering Dari Luar Daerah Ataupun Dari Kota-kota Yang Lain Yang Hadir Di Sekitar Sini Untuk Naik Gunung Sumbing Ini Ada Tulisan Disini Kembaran Bisa Kembaran Oke Oke Ini Kita Coba Lihatkan Suasana Rumah-rumah Warga Yang Ada Di Sekitaran Kampung Sini Namanya Kampung Kembaran Kembaran Masuk Kelurahan Atau Kecamatan Ini Desa Kembaran Masuk Kecamatan Kali Kajar Nah Ini Kira-kira Semacam Ini Nah Ini Rumah-rumah Warga Jadi Ini Jalan Utama Kita Coba Masuk Ke Ganggang Yang Semacam Ini Ini Ada Di Daerah Pegunungan Sekali Lagi Ini Bisa Dikatakan Berada Di Lereng Gunung Suming Tapi Masuk Wilayah Kabupaten Wonosobo Nah Ini Suasana Kampungnya Kurang lebih Semacam Ini Jadi Seperti Yang Tadi Kita Lihat Barusan Melihat Semacam Festival Balon Festival Balon Itu Diadakan Setiap Kali Setiap Tahun Sekali Pas Di Bulan Sawal Atau Di Bulan Lebaran Begitu Jadi Ini Adalah Tradisi Dari Warga Sekitaran Sini Kemudian Sekarang Sudah Menjadi Event Tahunan Yang Banyak Sekali Sponsor Sponsor Datang Untuk Mengikuti Pagelaran Festival Balon Yang ada Di Kabupaten Wonosobo Ini Ini Kalau Kita Lihat Seperti Seperti Kayak Di Kampung Pegunungan Pada Umumnya Cenderung Rapat-rapat Rumahnya Jadi Selah-selahnya Sangat Kecil Rapat-rapat Antara Satu rumah Dengan Rumah Yang lain Satu rumah Oh Tidak Tak Tidak Tidak Leb serve Sini ICK Tidak Tapi Mulai Daerah Mulai Sebelah Sur Het Tidak discussion Tony Ruki Amorn về Gunung Sumbing sebelah mereka ini Gunung Sumbing Gunung Sindoro jadi ini termasuk berada di ketinggian ketinggian di dekat Gunung Sumbing kalau hari-hari kerjanya sebagai petani Oh jualan kambing juga ada kalau petani jenisnya apa yang ditanam tuh Pak roncang lombok kentang ada enggak kentang Oh kalau kentang lebih tinggi lagi mungkin di daerah Dieng itu baru ada ya kalau disini biasanya muncang lombok gitu ya cabe Oke jadi semacam itu kalau saya lihat kok rumah-rumahnya ini dekat-dekat ya memang gini kah modelnya kalau di kampung di pegunungan nih Oh biarpun tingkat itu dia modelnya itu berdekatan gitu berdempetan gitu itu masih keluarga juga sebelah kanan kiri belum tentu ya tetangga tetangga tapi berdempetan sekali kalau kayak gini kita punya mobil susah ya nanti kalau ada orang yang punya mobil terus nyimpannya dimana jalan utama Oh nggak bisa udah dia masuk soalnya nih kesana itu jalannya kecil ya Bu ya buntu Oh ini soalnya jangka kalau ini kan jalannya paling sekedar motor aja sepeda motor Oke Pak matenun kadang kekulah Jumri komoleh bu matenun kekulah kita mau coba jalan-jalan lagi lihat kan suasana kampungnya yang ada disini kita sering juga menemukan perkampungan yang di gunungan itu semacam ini ada kayak semacam dinding tapi yang terbuat dari ini apa eh batu bukan batako ataupun bata tapi dari batu tapi ada juga yang terbuat dari batako begitu gila-gila kita mau kemana lagi ini turun jadi kalau lihat dari kesejahteraan yang apa dilihat dari rumah-rumah ini sangatlah ini apa namanya maju termasuknya masing-masing warga dah punya rumah-rumah yang menggunakan batako ataupun beton ini bisa sampai tembusan Ale bisa tembusan bisa lewat sini bisa ya Oke kita ada juga yang melihara ikan karena ini di pegunungan saya rasa air itu enggak susah air melimpah nih jalannya sempit-sempit kayak gini oke nih jadi ini sebuah perkampungan yang berada di ketinggian maksudnya tempat yang lumayan dan dingin disini dekat dengan pegunungan oke ini jalan utamanya semacam ini karena disini lagi ada event festival balon makanya rame sekali warga yang antusias ikut datang ke sini untuk melihat secara dekat sepeda apa suasana acara menaikan balon itu festival yang luar biasa makanya di daerah sini juga disebutnya sebagai kapadugia ya kapadugia kapadugia van java bisa juga orang menyebutnya semacam itu karena balon yang kita lihat tuh biasanya ada di daerah turki kapadugia tapi untuk wilayah jawa itu kebetulan ada disini yang diadakan setiap setahun sekali pas di bulan ini bulan lebaran gitu aja mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat mohon maaf mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati